Halo sobat-sobat ini semua Jumpa lagi dengan saya Nah sekarang kan lagi musim hujan ya Jadi kita menyesuaikan aja dengan musimnya Kita bikin makanan yang enak dinikmati Di saat musim hujan Nah ini aku bikin somay Ini dinikmati hangat Disertai dengan saus Kacang, nah enak banget Apalagi masih hangat-hangat Dan pas turun hujan itu enak banget Nah ini aku kecuri dengan jeruk limau nipis Mantep banget Rasanya tuh khas banget ya Ini kita cocolin Dengan saus kacangnya Seperti ini ya Siomay gubis Nah cara bikin siomay gubis ini mudah banget Dan rasanya tuh juga enak banget Nah ini satu resep jadinya tuh banyak banget Nah ini ya siomaynya Hmm Enak banget, ini juga bisa Untuk ide jualan, mungkin kalian yang tinggal Di perumahan mungkin yang Lagi pengen punya ide jualan Bisa nih jualan Siomay gubis dan kita bisa Kita pasarkan di tetangga sekitar kita Pas lagi musim hujan Buat tetangga-tetangga yang males Keluar bisa nih ya Kita terima orderannya Nah ini ya Ini saus kacangnya Dan ini siomay gubisnya Nah ini enak banget Tinggi tinggal dicocokin gini aja Udah kita makan Ini aku mau makan Bismillahirroh Enak banget ya Dalamnya itu Rasanya tuh enak banget Ada kenyal-kenyal gimana gitu ya Isian ayamnya Dan sausnya itu gurih Sedikit pedas Jadi enak banget Mantep banget Nah oke kita langsung mencetapkan videonya ya Bagaimana cara membuat siomay gubis Yang gampang banget Dan yang pasti rasanya tuh enak banget Dan juga bisa untuk ide jualan ya Yang pasti ya Oke langsung aja ya Let us cooking Nah sekarang kita buat dulu persiapannya Kita didikan air dalam panci secukupnya saja Nah kita matikan dulu apinya Setelah mendidih ya Airnya kita masukkan satu kuntung gubis Kedalam panci Yang berisi air panas Nah kita tutup saja ya Ini pancinya Supaya dia itu cepat layu Kita bikin layu ini kupisnya Aku tutup supaya lebih cepat ya layunya Nah setelah ditutup beberapa saat Ini direndam dengan air panas Ini kupisnya baru kita bisa angkat seperti ini ya Ini sudah layu Kalian boleh direndam per lembar Jadi sudah dilepasin gitu Baru direndam gak apa-apa Nah kita lepas kupisnya satu persatu Kalau mungkin yang takut nanti gak sampai dalam layunya boleh ya Kita buang sedikit ya Ini bagian tengahnya Jadi boleh direndamnya itu perkuntum Jadi perkuntum Per lembar kita ambil Satu lembar perlembaran gini Jadi baru kita masukkan ke dalam air panas Itu juga bisa lebih cepat ya Untuk kita membuatnya jadi lebih layu Nah lanjutkan sampai selesai semua Dan ini sudah selesai Kita sisihkan dulu ya kupisnya Nah sekarang kita siapkan food processor Kita akan memproses untuk bahannya Ini masukkan 300 gram daging ayam tanpa tulang Tapi aku ikutkan untuk kulitnya Jadi biar lebih gurih Aku ikutkan apa ini Lemaknya ya Jadi ini daging filet Kemudian tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 4 siung Ukurannya gak terlalu besar ya Sedang cenderung agak kecil gitu ya Nah kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam ya Kalau kurang nanti boleh ditambah Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa jamur Biar lebih enak Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam Jadi aku mix Kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk Kemudian tambahkan beberapa balok es batu ya Kita tambahkan juga 2-3 sendok makan gula pasir ya Sesuaikan dengan selera Nanti kalau kurang boleh ditambah Yang suka manis boleh ditambah untuk gulanya Nah kita haluskan dulu Semua bahannya Sama kayak kita membuat sumai pada umumnya Atau kita membuat bakso ya Nah kalau lebih seperti ini sudah halus Ini selesai Baru kita tambahkan 150 gram tepung tapioca Kalau kalian tidak punya tepung tapioca bisa diganti dengan tepung sagu ya Kita tambahkan ini sebagai pengenyalnya Kemudian tambahkan lagi kurang lebih 3-4 kotak es batu ya Atau boleh tambahkan 50-100 ml air es Nah kita haluskan lagi adonannya sampai semua bahannya tercampur rata Jadi kalian boleh tambahkan air es tidak apa-apa Biar tidak terlalu kental banget atau padat ya Lebih seperti ini Ini selesai sisihkan dulu Nah kemudian kita siapkan 5 batang daun bawang Kurang lebih 5 batang ya Kecil-kecil gini Kita iris dulu untuk bagian sini Untuk bonggolnya Kita iris tipis Jadi biar nanti tidak berasa Kayak apa ini aroma Aroma gimana ya Terlalu kuat gitu Jadi kita Rajang kayak tipis-tipis gitu Untuk bagian bonggolnya Kita rajang lagi ya Nah selesai tambahkan ke dalam campuran ayamnya tadi Nah kita tambahkan ke sini Kita langsung campur jadi satu Kita campur Nah aduk rata Kalau terlalu padat Ini boleh ditambahkan sedikit air Ya air dingin ya Nah kemudian aku tambahkan Satu setengah sendok teh kecap asin Atau sesuaikan dengan Selera kalian masing-masing Kemudian tambahkan Satu sendok teh saus tiram Cukup satu sendok teh aja Untuk saus tiramnya Tidak usah terlalu banyak ya Kita bersihkan Yang masih menempel di sendok Karena sayang Kalau dibuang Nah kita Bisa aduk rata Ini ya Semua bahannya Nah selesai Kita lanjut ke proses berikutnya Nah kita siapkan Ini kubisnya Sudah direndam tadi dengan air panas Nah kita ambil satu Kita tipiskan lagi Untuk bagian Kayak tulang Di bagian tengahnya ya Jadi biar lebih mudah Saat nanti ditekuk Nah kita kasih sedikit Atau secukupnya Untuk isiannya Isian ayamnya Kita taruh Secukupnya aja Sebagian dengan keinginan Kemudian kita gulung Seperti contoh ya Seperti ini ya Seperti kita menggulung lumpia Nah cukup begini aja Kita sisihkan dulu Nah kurang lebih seperti ini ya Ini sisihkan dulu Ulangi lagi Kita ulangi sekali lagi Untuk contoh ya Lakukan cara yang sama ya Sampai selesai semua Nah kita gulung Seperti ini Nah mudah banget kan Karena dia kan sudah lemas ya Sudah layu gitu Jadi mudah kalau digulung Nah kita sisihkan disini Nah setelah diisi semua Kita kukus siomokopisnya Kurang lebih 20 menit Kita tutup Kita kukus dulu Tunggu sampai 20 menit Nah setelah dikukus selama Kurang lebih 20 menit ya Ini sudah selesai Dan ini siap disantap Mantap deh Nah ini dia Ini aku kukus sebagian aja Sisanya itu nanti ya Aku kukusnya Karena masih ada sisa Ini jadinya banyak kok ya Lumayan banyak Nah sekarang kita siapkan Untuk bahan saus kacangnya Ini aku gunakan 60 gram kacang tanah Yang sudah digoreng ya Kemudian ada 2 siung bawang putih Yang sudah digoreng juga Kemudian ada 4 cabai rawit Yang sudah digoreng juga Dan ada 2 cabai merah besar Yang sudah digoreng juga Nah kita siapkan Food processor aja Kita haluskan semua bahan Saus kacangnya Jadi semuanya digoreng ya Supaya nanti awet Gak mudah basi untuk saus kacangnya Kemudian aku tambahkan sedikit air Supaya mudah menghaluskannya ya Biar lebih cepat juga Jadi kita tambahkan air Nah kita haluskan dulu Nah ini sudah selesai Ini sudah halus ya Kurang lebih seperti ini Nah kemudian kita siapkan wajan Kita masukkan bahan saus kacangnya Sudah dihaluskan dalam wajan Kita bersihkan Sisa bumbu saus kacangnya Dengan 100 ml air ya Kita tambahkan air Kita pakai untuk membersihkan Sisa Saus kacangnya Sisa Bahan saus kacangnya ya Nah kita aduk rata Sama seperti kita membuat Saus kacang untuk Sate Untuk gado-gado Hampir sama kayak gitu ya Nah kita tambahkan lagi 100 ml air Jadi Biar lebih banyak dikit ya Nah kemudian kita tambahkan Seperempat sampai Setengah sendok teh garam Nanti sesuaikan aja dengan selera Kemudian ada Tiga sendok makan gula pasir Sesuaikan juga dengan selera Untuk manisnya Nah kemudian kita masak Sampai mendidih Dan mengental Kita masak Sambil diaduk terus Nah kemudian kita tambahkan Kurang lebih 1 sendok makan kecap manis Jadi biar lebih berasa Enak gitu ya Jadi saus kacangnya itu Kita mix dengan Kecap manis Nah ini kita aduk sedikit lagi ya Sampai mengental Ini kan sudah mendidih Sampai benar-benar mengental Ini sudah hampir matang Sudah hampir selesai Kita bikin saus kacangnya Nah kalau lebih seperti ini Ini selesai Matikan api Dan pindahkan saus kacangnya Ini ke mangkok Ini enak banget Saus kacangnya Rasanya tuh pas banget Kita sudah pindahkan ke mangkok Ini kalau terlalu kental Ini bisa ditambahkan Dengan air panas Sama kayak kita Menambahkan bumbu pecel itu loh ya Jadi kita tambahkan air panas Secukupnya aja Supaya enggak terlalu kental Enggak terlalu padat Nah kurang lebih seperti ini Ini siap disajikan Nah ini aku akan sajikan Dalam piring Siumai kupisnya Ini masih hangat Enak banget Pas kebetulan di luar juga hujan Karena disini setiap hari Sudah hujan ya Sudah mendung Enggak ada panas disini Jadi cucian setiap hari itu Enggak ada yang bisa langsung Gering Jadi pas banget Kalau kita itu makan yang Anget-anget Dan enak gitu Berasa kuris Sedikit pedas gitu Oh mantep deh Ini juga bisa untuk Stok kita di rumah Kita bisa simpan di freezer ya Nah kita siram dengan Saus kacang Seperti ini Nah kalau kita bikin banyak Kita bisa simpan dulu Di freezer Kalau kita Lagi pingin Tinggal kita Kukus aja gitu Kita keluarin Kita kukus Nah kita sudah punya Stok Makanan di musim hujan Jadi saat hujannya turun Kita tinggal Panasin aja Kita tinggal gugus aja Mantep deh Nah kita Tambahin dengan Kecuran air Jeruk nipis Limau Atau limau nipis Yang kecil-kecil yang Buat sambal itu Dan aromanya kan Khas banget ya Jeruk ini ya Jadi enak banget Mantep deh pokoknya Nah ini dia Ini sudah siap Dinikmati Mantep Enak banget Nah ini saus kacangnya Dia kental banget Rasanya tuh pas banget Jadi kalau untuk rasa ya Kalian bisa sesuaikan Dengan selera masing-masing Mungkin masalah asin Atau manis Biasanya itu Disesuaikan dengan selera Nah ini ya Lihat ya Ini semekubisnya Bagus banget Mulus Ini enak banget Tinggal kita Cocolin begini aja Lalu kita makan Uh enak banget Saumai kubis Bikinnya gampang Rasanya juga enak Kalau kalian punya ayam Dan kubis Kalian gak perlu ragu Langsung aja Kita bikin Saumai kubis Dijamin itu Enak banget Keluarga pasti suka Anak-anak juga suka Dan yang pasti Kita punya setok Makanan kita Di rumah Di saat musim hujan Kayak gini Mantep deh Nah cukup Mudah bukan Membuat Saumai kubis Yang rasanya itu Enak banget Disertai dengan Saos Kacangnya Nah silahkan coba ya Semoga cocok dengan resepnya Terima kasih sudah menonton video Daburani Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini